Hai semuanya, hari ini aku mau kasih tutorial makeup untuk pemula dan semua produknya udah aku mention di video sebelumnya ya Jadi yang pertama itu aku pake concealer dari Emina Ini sebenernya tuh warnanya agak kegelapan di aku, tapi jadinya tuh warnanya malah jadi peach dan cocok banget buat jadi corrector Jadi untuk menutupi bagian bawah mata itu jadinya tuh gak abu-abu Setelah itu aku blend pake sponge yang udah dibasahin Selanjutnya untuk highlight bagian bawah mata dan juga untuk menutupi berbagai bekas dirawat itu aku pake concealer dari Maybelline Fit Me yang nomornya 20 Dan itu tuh warnanya tuh gak beda jauh sama kulit aku, jadinya aku masih bisa pake untuk menutupi bekas dirawat Setelah itu aku blend dari highlight bagian bawah mata dan juga hidung baru ke bagian bekas dirawat Supaya concealernya itu tuh lebih ngeset di bagian bekas dirawat jadi coveragenya juga lebih tinggi lagi Dan aku blendnya itu tuh dari luar, dari bagian luar baru ke bagian dalam Supaya bekas dirawatnya itu masih bisa tertutupi dengan baik Selanjutnya supaya concealernya itu gak lengket dan gak geser, aku pake bedak dari Maybelline Fit Me Ini warnanya classic Avery Untuk bagian bawah mata itu aku tap-tap dulu pastiin gak ada concealer yang masuk ke dalam kerutan-kerutan mata Baru diset pake bedak Selanjutnya aku pake pensil alis dari Something yang ujungnya itu tuh kecil banget Jadi gampang banget untuk ngebentuk alis Dan aku ngebentuknya itu dari tengah ke belakang baru ke bagian depan Fungsinya itu supaya lebih natural Dan sambil digambar itu harus sambil di blend supaya hasilnya itu tuh gak nge-block dan lebih berbaur sama alis asli kita Selanjutnya pake brow Cara, ini itu dari Emina juga Fungsinya itu supaya bulu alis kita itu tuh ngeset dan gak kemana-mana Caranya tinggal disisir sesuai sama arah bulu alis kita Selanjutnya supaya eyeshadow-nya itu lebih pop out Aku pake concealer sebagai eye primer Caranya tinggal dipakai aja ke kelopak mata dan di blend bisa pake kuas ataupun pake sponge Abis itu jangan lupa diset pake bedak Fungsinya itu adalah supaya pas kita pake eyeshadow, eyeshadow itu bisa di blend Jadi gak pas langsung taro langsung nge-block gitu Nah jadi aku bakal pake eyeshadow dari Marshmallow Jadi aku bakal ambil warna coklat yang matte ya Terus dipakai di crease Crease itu tuh adalah kalau kamu pegang bagian kelopak mata itu ada kayak cekungan gitu Tepat bola mata kita, nah itu namanya crease Setelah itu tinggal di blend mengikuti bentuk mata kita Dan aku saranin untuk warna crease itu harus yang warnanya coklat ataupun warm gitu warnanya Warnanya lebih hangat Fungsinya itu supaya lebih nyatu gitu loh eyeshadow-nya Jadi gak kaget warna eyeshadow-nya Abis itu aku pake warna-warnanya shimmery ke seluruh kelopak mata Tapi ini aku pakenya pake jari aja Fungsinya itu supaya glitternya itu tuh gak jatuh-jatuh ke bagian bawah mata Abis itu aku pake eyeshadow dari Wardah Aku pake yang warnanya gelap Fungsinya itu untuk memberikan ilusi supaya matanya itu lebih kebuka Setelah itu aku pake juga untuk bagian bawah mata Fungsinya itu supaya mata bawah sama mata atas itu lebih seimbang Lanjut aku pake eyeliner dari Pink Flash Ini aku lupa masukin di video kemarin Untuk eyeliner aku bakal bikin eyeliner yang paling gampang Yang itu adalah cat eye Caranya itu tuh sebenernya kamu tarik ujung mata kamu ke bagian ujung alis Itu tuh sebagai bayangan kamu bakal bikin buntut eyeliner-nya Jadi dari ujung mata ke ujung alis Jangan takut-takut Terus kamu sambungin ke bagian tengah mata Jangan sampai ujung tapi hanya sampai bagian tengah Setelah udah ketemu nih bentuk kasarnya Baru nih kamu benerin sedikit demi sedikit Kalau ada yang kurang persisi Baru kamu benerin lagi gitu Sebenernya kunci dari bikin eyeliner itu adalah Jangan takut-takut Semakin kamu takut Malah semakin gak jadi eyeliner-nya Jadi harus banyak-banyak latihan Dan jangan takut-takut untuk bikin eyeliner Lanjut ke penjepit bulu mata Itu kamu pastiin bulu matanya itu masuk ke dalam penjepitnya Udah gitu kamu harus jepitnya itu berkali-kali Pas ngerasa udah cukup Kamu bisa lepasin penjepit bulu matanya Dengan cara agak diangkat Supaya hasilnya itu lebih lentik Lanjut aku bakal pake maskara Caranya itu adalah kacanya Itu kamu taruh di bagian bawah Udah gitu kamu agak ngedongak gitu Dan kamu ngeliatnya itu tuh ke arah kaca yang ada di bawah Nah jadi ini tuh bisa lebih gampang nih pake maskaranya Jadi meminimalisir maskaranya itu berantakan Lanjut aku bakal pake bronzer Bronzer itu tuh gunanya untuk mengembalikan warna Setelah kita makeup Karena kalo kita makeup itu kan kita bakal Jadi warna mukanya tuh putih nih Satu warna gitu putih Nah gunanya bronzer itu tuh untuk mengembalikan warna Dari muka kamu Tapi gak bisa untuk menciptakan bayangan Yang kayak bikin tirus Atau pembikin mancung Gitu Cara pake bronzer itu adalah Kamu bikin angka 3 di bagian luar muka kamu Lanjut ke blush on Cara pake blush on itu adalah Kamu senyum Udah gitu yang ada jendolan itu di pipi Nah kamu pake di area sana Gitu Dan hari ini aku pakenya tuh yang pucat gitu Karena aku pengen Fokus makeupnya itu lebih ke arah eye makeupnya Daripada face makeupnya Gitu Selanjutnya untuk highlighter Aku pake dari eyeshadow Wardah Nah aku pake Yang shadenya itu tuh yang paling terang Dan ini sebenernya works banget Untuk dijadiin highlighter Gitu ya Bener-bener bagus banget Kayak blinding banget gitu loh Jadi kalian worth it banget Dan harus banget coba sih Terakhir untuk lip product Aku pake lip tint dari Emina Yang glossy stain Ini bagus banget Dan warna ini warna favorit aku banget Ya pokoknya dia bagus banget sih Sekian video kali ini Don't forget to like Comment and subscribe ya Bye See you in the next video Bye 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 selamat menikmati